mobil tuh penyakitnya banyaknya, yaitu diesel-silnya karena ini mobil berbasic turbo, 1600 ya ya ini punya gue tuh tahun 2008 R56, Cooper S, yang turbo itu kalau banyaknya penyakitnya satu, di coil guys itu coil, itu problem pasti itu coil, kedua hello earth, welcome back with me and this mini and we are dear jadi hari ini lebih tepatnya gue seneng banget kenapa gue seneng banget? karena ini mobil yang tadinya tuh gue ada sedikit cerita sedih gitu ya tapi gimana ya, ini gue rada sedikit gak enak sih mau cerita gitu takutnya vlognya nanti dianggap ya terlalu banyak bacot ketimbang review tapi emang sebenernya ini kan salah satu dari daily vlog kita gitu dimana kita disini mau ngasih tau apa aktivitas kita oke, pokoknya gue sebelum lanjut ke topik gue ingetin juga kita ada 5 instagram bahkan sekarang sudah mencapai 7 ada pekerjaan untuk BMW alias BMW ditambah lagi ada kerjaan untuk motor yang sekarang lagi banyak banget di bengkel tuh ngegarapin motor dari masalah catnya, masalah restorasi itu banyak banget jadi kalian gak perlu ragu-ragu lagi dan tentunya 100% trusted di bengkel kita dari segi alat, bahan itu semua bisa dibilang mantap lah gitu jadi ini langsung aja ke topik juga sebelumnya mungkin subscribe dulu guys ya gue thank you dulu udah mencapai 30k subscriber gue thank you banget buat kalian penonton setiap Earth Auto Concept mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa jauh lebih baik dan baik lagi dalam menciptakan video-video dan tentunya konten-konten makin kita isi dan perbanyak lagi jika kalian ada temen yang pengen nonton video soal modifikasi atau ya pokoknya hiburan-hiburan seputar otomotif tentang auto, kalian boleh aja subscribe channel kita ini dan tentunya kedepan juga bakal ada giveaway untuk memperingati 11k account Instagram Earth Auto Concept so gue thank you dulu guys dan Expander nanti videonya udah rilis mungkin ya kalian boleh nonton itu perayaan kita juga ini langsung aja ke topik ini adalah sebuah Mini yang gue udah punya kisaran kurang lebih 5 tahun 4-5 tahun guys dimana kalau di kota Cirebon sendiri untuk menservice mobil ini itu waduh sulitnya bukan main guys nggak ada dealer Mini, nggak ada dealer BMW mungkin kalian yang di luar sana menonton bisa menjadikan peluang bisnis akan itu oke buka dealer BMW atau nggak dealer Mini di Cirebon gue sangat senang hati gue bakal masukin ini mobil gue bakal service rutin disitu berhubung nggak ada akhirnya gue serahin ke salah satu suhu gue yang bener-bener tuh dia tuh ibaratnya kayak dukunnya mobil gue gitu itu namanya Mas Eko buat kalian juga yang mungkin Mini user pengguna Mini Cooper Mini Countryman Mini-Mini-Mini yang lain kalian pasti tau namanya Mas Eko itu siapa dan dia itu siapa nah yang jelas ini mobil udah pegangannya Mas Eko dan gue pake ini mobil kisaran sekitar 2 tahun pertama itu no problem ya jadi ibaratnya cuma ganti oli doang ganti filter ganti sil-sil bensin segala macem itu gue bisa sendiri dan sampe akhirnya sewaktu-waktu ini mobil tuh ngulah parah gitu yang gue nggak ngerti sendiri aduh kayaknya kok mobil-mobil tambah ke tahun tambah tahun sini tuh jadi makin repot gitu gara-gara ecunya dan akhirnya otak si mobil ini jadi ngaco semua dan akhirnya ini mobil udah nggak bisa ideal normal starternya jadi panjang wah keluhannya tuh panjang banget guys sampe akhirnya gue kan di vlog terakhir sampe pernah bikin konten yang tulisannya perpisahan untuk mini ya ternyata perpisahannya itu tuh tidak terjadi gitu karena kenapa ini mobil udah sehat banget sekarang yang tadinya ibaratkan disini ada check engine nyala nih disini ada indikator check engine nyala mesin ke belas tengah mesin kayak nyala gitu full wah itu parah banget sih mungkin yang gue bisa share karena mungkin ini adalah satu apa ya gue tetep thank you banget sama mas Eko yang udah bisa sembuhin mobil gue nih dan tentunya Tuhan juga yang udah memberi kelancaran sedikit untuk ya memberi jalan gue bisa akhirnya ini mobil tuh beres banget dan enak banget gitu dan tentunya kalau secara logika ini mobil tuh penyakitnya banyaknya ya itu diesel-silnya karena ini mobil berbasic turbo 1600 ya ini punya gue tuh tahun 2008 R56 Cooper S yang turbo itu kalau banyaknya penyakitnya satu di coil guys itu coil itu problem pasti itu coil kedua packing turbo ketiga packing intake itu kenapa gue bisa sebutin tiga masalah disitu karena gue udah ngerasain berkali-kali ngeganti coil dan ganti-ganti itu tuh banyak banget dan sering banget dan penyakitnya tuh mula lagi begitu-begitu-begitu dan sampai akhirnya gue kesel banget gitu dan kemarin emang bener ternyata penyakitnya itu dan harus mobilnya pun di-reset itu baru sembuh kalau kalian cuma ngeresetnya manual-manual by alat yang murah-murah yang kayak 300 ribu apa tuh namanya OOMDL OODL itu gue lupa MDP MDL nah itu ada semacam alat ecu gitu pembaca ecu kotak kecil dicolokin ke OBD2 kalian dan programnya di handphone atau enggak quick launcher scanner yang universal itu enggak mungkin kena guys karena itu enggak akan bisa break the program nah si mas Eko ini dia itu punya bener-bener alatnya untuk mini jadi dia tahu dan bisa ngebedah otaknya ini mobil sampai tahu penyakitnya dimana tuh secara detail dan ujung-ujung ketemu akhirnya kita service ulang lagi ganti tuh namanya oli kita ganti filter bensin filter filter olinya juga kita ganti tentunya dan air radiator semua kita wah ganti semua poknya dan akhirnya ini mobil sehat banget penyakit lainnya yang gue kaget adalah ketika ini ini bukan gue gak mau ngisi gue sengaja ngetes juga nih guys dulu kalau indikator bensin gue udah segini ini mobil pasti mati nah itu tuh lucu banget ibaratkan gue juga gak tahu ya di luar sana mungkin pemakai R56 dengan mesin yang S yang turbo penyakitnya sama gak mungkin kalau di luar sana belum ada yang bisa solving gue bantu mungkin dengan pengalaman gue disini satu coba cek kalian itu filter bensinnya itu seperti apa yang sensornya itu bisa ngaco atau gak getas panas gitu karena bahan-bahan mini cooper itu bisa dibilang plastik-plastiknya itu gampang banget ringki guys jadi disitu juga ada sensornya yang membuat mobil kalian tuh jadi tanki sebelah kirinya penuh tanki sebelah kanannya kekuras abis jadi yang abis itu cuma kanan sampai akhirnya pompanya yang di tanki sebelah kiri itu gak nyambungin yang ke sebelah kanan sampai akhirnya mobil gak bisa nyala dan kalau indikator udah segini pasti mati karena kenapa? karena setengah yang kebaca guys nah itu yang perlu patut kalian awasin awalnya pertama mungkin gue bakal kemarin tuh searching belajar apa segala macem yang gue curiga adalah high pressure gue untung gak ganti high pressure high pressure itu untuk mini cooper ini harganya kisaran 20 juta guys itu kan bisa kaget banget gitu ya guys nah sampai akhirnya gue beruntung banget dikasih tau itu yang rusak filternya sensornya yang menghabiskan dana sekitar 3 juta setengah jadi ketimbang kalian ngeluarin 20 juta dengan penyakitnya masih sama-sama aja ya kenapa gak pilih yang lebih murah gitu guys 3,5 juta terus mobil langsung sehat dan ini buktinya mobil ya sehat banget gak ada gak ada masalahan mungkin sebelum closing gue bakal kasih tau kalian ini mobil bakal gue bejek ya karena gue mau membuktikan juga ngasih tau kalian bahwa ini mobil bener-bener 100% sembuh dan tentunya spek mesin apa aja yang gue gunakan mungkin di closing video gue bakal kasih tau kalian ini mini udah stage 2 guys dimana kalo bicara soal horsepower belum menyentuh 300 tapi ya buat daily-dally santai enak lah gitu jadi ibaratkan kalian mau bejek ya bisa adu sama mini yang standarnya juga berani gitu kan guys jadi gue tetep disini konsepnya fashion all function dia boleh berspek tapi juga bisa buat harian gitu guys pokoknya nih mobil udah sembuh total nih dengan penggantian yang cukup banyak partnya filter oli sealnya kecil-kecil semua itu wah parah banget dan penyakitnya di turbo kenapa? karena saluran si penyambung turbo nya dengan si intake manifoldnya mini itu plastik guys dan disitu sering banget pecah alias menyebabkan crack sampai akhirnya loss ya jadi nge-lag atau enggak mesin tuh tidak stabil alias pincang guys nah kalau indikator kalian mini yang keluar gambar mesin hilang setengah kosong setengah gitu itu penyakitnya adalah coil guys yang membuat RPM juga gak bisa stabil jadi kayak nyangkut gak bisa idle aja jadi itu bukan penyakit yang aneh lagi mungkin buat gue sekarang dan untuk kalian yang nonton video ini mudah-mudahan bisa menjadi solving ya jadi kalian gak usah yang sampai panik sampai seperti apa sebenarnya mini juga mesinnya cukup bundle cuman ya emang dasar komputernya dan part-partnya aja yang agak sedikit ringkih gitu ya guys yang gue bisa bilang tapi tenang aja kalian juga boleh pokoknya kalau ada pertanyaan lain kalian boleh DM Instagram gue untuk seputar mini Cooper atau enggak art auto concept juga kita sharing-sharing disana mudah-mudahan kalau sampai kalian ketemu permasalahan di mini Cooper kita bisa bareng-bareng solving buat kalian karena ini juga gue bersyukur banget ini mobil dan waktunya gue ceritain seputar pengalaman gue tentang mini gue ini gitu guys mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin jangan protes ya guys karena emang disini gue pengen memberitahu soal informasi bukannya lebih menjelaskan soal spek mobilnya sendiri gitu guys dan tentunya ini gue langsung tes aja nih udah di jalan raya besar oke guys jadi ini berhubung DZ sialan anak manusia satu ngerjain gue suruh pake yang gak tau apa tuh kalian mungkin keliatan tuh di spion mobilnya di kepala gue ada something alat baru yang kita beli dan DZ mau mencobanya mudah-mudahan reviewnya keliatannya gitu ya dan jelas kalian bisa denger semua mau dari suara mesin dari suara gue bacot kalian mudah-mudahan denger ini berhubung jalan masih agak rame jadi kita melipir sedikit sedikit pelan-pelan ya kalau kalian mau lihat ini gue masih pake mode yang biasa alias belum yang mainan mode sportnya nanti kita cobain dua-duanya biar kalian juga lihat perbedaannya mode sport dengan mode yang biasa oke guys mungkin gue gak akan narik disini gue akan narik di depan karena kebeneran di depan bengkel itu pas jalanan ke kota aspalnya baru guys jadi gak mungkin ibaratnya kita lompat-lompatan disini jadi aman banget dan tentunya guys sembari promo sedikit gue juga karena ini mobil beres gak jadi gue lepas nih mobil gak jadi gue jual gue ada salah satu hal yang akan gue rilis dari Mini Cooper pokoknya kalian stay tune terus bakal ada kejutan kita ngeluarin sesuatu untuk Mini Cooper lagi pokoknya buat Indonesia kepada dunia gue all out lah gitu guys oke sekarang kita muter mumpung kosong kita langsung benceg aja dan kalian bisa lihat nih ya red light udah enak ada masalah ada masalah semua ada masalah semua gak open menyepul gimana guys sudah sehat gak ada engine check nyala biasanya dulunya gue bejek nih mobil cuit nyala disini nih engine check ini satu kedua disini juga rubah nih yang tadi ya kilometer per hour berubah menjadi gambar engine hilang dan mobil langsung jadi pelan pelan gitu kacau banget makanya gue udah yakin banget ini mobil sehat udah mainan red light juga tidak apa-apa dan suaranya pun juga halus bener gak? bener dulu yang waktu belum sehat kan ada lu ya cuit ya iya geter-geter semua kan ini mobil di 80an aja udah gak enak banget udah gak enak ya nah sekarang udah sehat banget nih nah berhubung ini udah bisa muter agak kosong lagi ini gue pindah nih ke sportnya nih jadi ini juga adalah salah satu remapannya yang menyebabkan mini gue kenapa tadi gue sebut tuh jadi stage 2 karena hal-hal seperti ini dan stage 2 nya itu akan muncul ketika kita pencet sport jadi kita langsung liat aja nih guys ini dia keenakannya mini cooper bodinya yang kecil nah tariknya enak jadi gitu guys perbedaannya dengan stage 2 dia jadi kayak ada heel toe nya sendiri jadi kalian bejegas tuh gak gak yang nunggu kalian harus tarik napas dulu mobilnya gitu guys nah itu remapan settingan gue untuk mencapai stage 2 tuh liat naik sendiri kan itu itu otomatis ya itu otomatis dan kerasa banget kan kalau kita itu juga kenalkan suara berubah semua jadi lebih kering dan padet tentunya mesinnya jadi itu guys seputar informasi mini cooper gue mudah-mudahan kalian ngeliat dan suka dan mudah-mudahan juga ini informasinya berguna buat kalian yang tadi gue bacot di awal dan ini ditul dikit banget ini langsung nendang liat tuh kerasa banget jadi gitu guys nah jadi gitu guys ini mobil tuh jadi kayak ngatur si RPM-nya ngebaca kaki jadi kalau udah kosong jalan kalau nggak udah waktunya kita pengen ngebejek nih sebelum kita mejek dia tuh udah nyiapin kayak RPM-nya dulu jadi langsung tuh namanya turbo namanya RPM spooling-nya maksimal langsung ke output-nya yang maksimalnya gitu itu bedanya tuh ini juga ada tool-tool udah enak banget hopper sendiri jadi emang ini ini mobil udah bener-bener guys tuh kita liat nggak ada trouble apa-apa sehat semua mungkin gue langsung aja masuk ke bengkel karena mungkin cukup ya tadi ya kita 3 kali muter nyoba semua modenya kalian jadi paham juga dan gue bakal ngejelasin spek mesin untuk mobil ini secara di luar ya bengkelnya oke stay tune guys oke guys jadi kita udah muter-muter kita udah tes semua ini mobil gimana sesuai omongan gue gue bakal jelasin ini mobil gue Intex sudah menggunakan NM Engineering open filter yang membikin suaranya mesinnya itu bisa sedikit bersiul guys jadi kalau kalian yang punya misalkan mini cooper yang turbo atau mobil-mobil jaman sekarang yang udah berbasis turbo cukup membuka filternya yang kotak mengganti yang open filter seperti ini langsung bisa bersiul langsung ditambah untuk spek lanjutannya yaitu ini 4G dia ini intercooler gue pake 4G yang 2 play kenapa gue pake 2 play gak mau yang 3 play karena kalau kegedean intercooler juga membuat boost lagnya makin parah kalau yang 2 play ini kayaknya udah pas banget jadi tadi kayak kalian mungkin liat reviewnya kayak pas banget kita ngebejek ini cuaca sekitar 31 dahil liat guys mestinya dimana mobil turbo-turbo itu agak nge-lag tapi kalau di mini gue kayaknya oke banget karena emang settingannya sudah kita bener-bener ada yang kita maksimalkan gitu dari remapan sebelumnya gimana bawaan pabrik kita udah naikin stage 2 seperti ini jauh lebih responsif dan enak guys tentunya begitu dan sebelum closing juga gue ingetin ke kalian guys kita punya 5 instagram ada disini ditambah 2 instagram baru yang beam earth dan earth moto cleanse dan tentunya gue thank you banget 30k sangat berarti buat kita mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik dan semakin banyak konten-konten yang patut kalian tonton dan tentunya jangan lupa guys untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan share ke temen-temen kalian soal informasi mini cooper barangkali ada yang kerepotan juga di luar sana kepusingan kayak gue disini tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa laluin bersama kita bisa curhat-curhat via instagram mau lewat youtube juga kalian komen boleh dan ditunggu sangat untuk like-nya ya oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi this is our topic and be the best on it guys see ya